Terima kasih Pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, rencana pemerintah menghentikan siaran TV analog dan menggantikannya dengan TV digital merupakan upaya dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menikmati siaran TV di tanah air. Hal tersebut disampaikan Ketua KPID Jawa Tengah terkait peralihan siaran TV analog ke TV digital yang dimulai 30 April mendatang, sehingga diharapkan masyarakat yang berada di kabupaten atau kota yang mendapati jadwal pertama ASO sudah mulai memahami peralihan siaran tersebut. Menurut KPID Jateng, dengan TV digital masyarakat akan mendapatkan kualitas tayangan dengan resolusi yang lebih tinggi dan suara yang lebih jernih. Untuk tahap pertama, analog switch off di Jawa Tengah akan dimulai di sejumlah daerah di Jawa Tengah, di antaranya Kabupaten Pati, Lora, Cilacap, Banyumas, Purpalingga, dan Brebes. Tampil lebih luas di channel-channel baru yang mungkin nanti akan lebih banyak di Jawa Tengah. Ini tentu akan mendorong bukan hanya kesenian daerah, kesenian lokal, tapi juga kesejahteraan para seniman-seniman ini, karena wadah mereka mendapat ruang yang luas di TV-TV digital nanti. Kita memang sudah digandeng beberapa kali oleh Kominpo untuk melakukan sosialasi bersama. Kemarin juga kita ada webinar, dan saya kira itu program yang kita ancungi jempol, program Jawa Tengah Siap Asuh. Tentu siap, walaupun ada beberapa infrastruktur yang harus dibenahi, tapi karena masih ada jeda waktu yang panjang, timeline yang sampai dengan 2 November 2022, maka saya kira ini sebuah langkah awal yang bagus untuk ketika nanti terjadi start down-nya dari analog itu, maka semua sudah siap, masyarakat sudah siap, infrastruktur sudah siap, dan masyarakat benar-benar ini yang kita minta, ikhlas untuk bergana. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.